Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi ke Pengmas LPPM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Ahmad Yani Disini saya akan membahas mengenai Gel Blimingulu sebagai pemutih gigi Yuk disimak yuk Nah, disini ada mitos nih mengenai warna gigi Emangnya gigi yang sehat itu berwarna putih ya? Apakah mitos ini benar? Faktanya adalah warna gigi yang sehat itu dipengaruhi oleh berbagai faktor Seperti faktor usia, kebiasaan merokok, pola makan dan minuman sehari-hari Gigi yang sehat adalah gigi yang tidak berlubang dan tidak mengalami kegoyangan Kalian harus mencurigai bila gigi tampak berwarna kehitaman Yang memungkinkan menandakan adanya lubang pada gigi Gigi yang terlalu putih pun bahaya loh Memang apa sih pentingnya gigi bagi estetika diri kita? Gigi itu merupakan salah satu bagian tubuh kita yang penting Yang mempengaruhi nilai estetika pada diri kita Pentingnya estetika gigi itu sendiri yaitu dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang Karena hal yang pertama kali dilihat orang ketika bertemu yaitu senyuman Maka dari itu yuk kita jaga gigi kita Kurang percaya diri karena gigi kuning Hmm kira-kira kenapa ya gigi bisa jadi kuning? Yuk kita cari tahu penyebabnya Perubahan warna gigi itu bisa disebabkan karena dua faktor Yaitu dari dalam gigi ataupun dari luar gigi Untuk luar gigi itu biasanya disebabkan karena makan makanan atau minum-minuman yang berwarna Salah satu contohnya adalah kopi Untuk faktor lainnya itu bisa karena merokok Untuk faktor yang kedua adalah dari dalam gigi Dari dalam gigi itu biasanya karena kelainan gigi Kemudian terdapat benturan, penggunaan obat, dan karena keturunan Nah cara mengembalikan warna gigi tersebut menjadi normal itu Biasanya dengan cara pemutihan gigi Bingung cara mengembalikan warna gigi tapi hanya percaya bahan alami Nah salah satu caranya itu dengan menggunakan blimbing wuluh Kenapa sih kita harus pakai blimbing wuluh? Alasannya itu karena blimbing wuluh memiliki kandungan mineral berupa kalsium dan fosfor yang baik untuk gigi Kemudian juga memiliki senyawa karboksilat berupa asam oksalat yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pemuti gigi alami Berikut ini merupakan manfaat atau khasiat dari blimbing wuluh terhadap kesehatan gigi dan mulut Yang pertama adalah memutihkan gigi Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa blimbing wuluh ini memiliki senyawa karboksilat Yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan alami untuk memutihkan gigi Kemudian yang kedua bisa dimanfaatkan sebagai obat sariawan Karena blimbing wuluh memiliki kandungan flavonoid, tanin, dan saponin yang memiliki antibakteri untuk menghambat pertumbuhan bakteri sehingga dapat memulihkan sariawan Yang ketiga itu blimbing wuluh dapat menyembuhkan gigi yang berlubang Selain untuk memulihkan sariawan, flavonoid, dan tanin dapat menghambat bakteri sehingga dapat menyembuhkan gigi yang berlubang Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh